Seorang dokter wanita yang masih muda dan cantik. Dia berasal dari keluarga yang murah senyum. Walaupun di tengah-tengah kesibukannya, dia menyempatkan untuk pergi ke masjid untuk menghafal Al-Quran bersama Umi Haji Umar. Dan setelah dia menghafal semuanya, dia sering pergi untuk merojaah bersamanya. Suatu hari, dia terpisah yang mana ia hanya bisa menelpon untuk mengetahui kabar Umi Haji Umar. Hingga akhirnya satu tahun tidak bertemu, Umi Haji Umar dikejutkan dengan seorang dokter yang sedang menangis yang ingin bertemu dengannya di ruangan masjid. Lalu Umi Umar menyebutnya untuk bertemu. Lalu dokter itu pergi dan memberi salam kepada Umi Umar lalu dia menangis. Kemudian berkata padanya, Suatu hari, ada anak kecil yang sakit di ruangannya dan demamnya sangat tinggi. Lalu aku menyuruh seorang perawat untuk memberikan obat dan suntikan. Tetapi perawat itu malah mengambil obat yang lain. Tanpa aku mengecek kembali obat tersebut, aku langsung memberikan obat itu kepada si anak tersebut. Hingga dia tidak sadarkan diri dan tidak bisa bergerak hingga saat ini. Dan aku terus berada di sampingnya hingga beberapa jam. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kesalahanku. Dan pada waktu itu pula, aku sedang berpuasa. Lalu aku langsung sholat. Aku bersedekah dan memohon agar Allah menyembuhkan anak kecil tersebut dan memaafkanku. Dan aku akan bertanggung jawab jika anak tersebut meninggal dunia. Dan apa yang harus aku lakukan supaya hatiku tenang. Lalu Umi Umar pun menenangkannya dan mengingatkannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan. Lalu dia menyarankannya agar sering membaca Al-Quran dan berpuasa serta bangun malam untuk sholat. Dan berdoa serta bersedekah. Dan yakinlah kepada Allah bahwa ia akan mengangkat keresahan ini. Lalu dokter wanita itu pun menjalankan wasiat dari Umi Umar. Dan setelah dua hari dia pergi ke rumah sakit untuk menengok anak kecil tersebut. Lalu sang dokter melihatnya bahwa dia sangat sehat dan tertawa bersama orang tuanya. Lalu sang dokter wanita itu pun sangat senang tiada tara. Lalu dia langsung memeluk erat sang anak tersebut. Lalu dia membawanya sambil dicium. Serta menyelimutinya di ruangan. Dan setelah dia tenang, ibu dari anak kecil itu membawakan sebuah bunga kepadanya. Dan berkata bahwa dia tidak bisa membalas jasa dokter wanita itu. Dan dia tidak akan melupakan perhatian dokter wanita itu kepada anaknya. Yang menemani dia hingga menjelang pagi tanpa kehadirannya. Semoga Allah menjadikan semua ini sebagai timbangan kebaikan untuk si dokter wanita tersebut. Dan semoga ada banyak orang yang sepertinya. Ayah anak kecil itu pun berkata pula, kebanyakan dokter di sini bilang anakku akan lama sadarnya dan terancam dengan kematian. Namun sebelum beberapa jam anakku tersadar. Dan beberapa dokter menanggap bahwa anakku sadar itu merupakan sebuah keajaiban yang besar. Dan mereka memberitahu kami bahwa doamu dan kelembutan mula serta sholatmu untuknya yang mungkin menjadi sebab kembali sadarnya anakku dan membuatnya mampu bertahan hidup. Lalu dokter wanita itu pun tersenyum sambil berkata, Engkau benar ya Rasulullah. Engkau berkata, Tidak akan menolak kodo, melainkan dengan doa. Semenjak hari itu, ibu anak kecil dan sang dokter wanita menjadi sahabat. Sehingga sang dokter wanita itu merdikah dengan paman anak kecil itu. Yang mana paman anak kecil itu adalah seorang insinyur yang sangat baik dan sedang mencari wanita baik seperti dokter wanita ini. وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين